Pengobatan Idadayak semakin populer, masyarakat sampai berbondong-bondong mendatangi markas kostrat untuk menguji kesaktian Idadayak. Saking banyaknya pasien, praktik pengobatan alternatif ini pun dibatalkan karena Idadayak tak sanggup menangani pasien satu persatu. Pantauan wartawan Tribun Jakarta, Idadayak sampai dikawal ketat TNI agar bisa keluar dari kerumunan pasien. Jenderal Bintang 2 Majen Bobirinal Makmun sampai turun tangan mengawal Idadayak. Di telusuri Tribun Medan, Majen Bobirinal Makmun adalah hulusan Agmil 1992 yang saat ini menjabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat sejak 17 Mei 2022 menggantikan Marulisi Manjontag. Sebelum berdinas di Kostrat, Majen Bobirinal Makmun pernah menjabat sebagai Kepala Staff Kodam Jaya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.